Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Rumsudyama Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang informasi singkat mengenai seleksi P3K Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2022 resmi dibuka Untuk guru tenaga teknis dan lainnya Untuk link pengumuman secara resmi Bisa diunduh atau dicik teman-teman Di website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia www.kemanap.co.id Di sini teman-teman Ini file-nya bisa di-download Pengumuman perusahaan seleksi calon P3K Tahun Anggaran 2022 Dari website resmi Kementerian Agama Untuk linknya kami sediakan di bawah deskripsi video ini Untuk teman-teman download atau unduh file pengumumannya tadi Silahkan nanti di-klik di bawah deskripsi video ini Coba kita lihat sekilas Dan kita baca sedikit surat pengumumannya Ini surat pengumumannya sudah kami unduh Nomornya bisa dilihat di sini Tentang pelaksanaan striksi calon P3K Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 Untuk permasinya nanti silahkan di-check teman-teman Apa saja permasinya Ini banyak teman-teman permasinya Untuk perseratannya di sini cukup Mudah kan ya teman-teman Coba kita check perseratannya Perseratannya umum Kementerian pelamar di sini ada tiga teman-teman Pertama pelamar X tenaga honorer kategori 2 X THK 2 Yang kedua pelamar menasihkan Kementerian Agama Ini pelamar yang telah mengabdi Dan masih berketik bekerja di Kementerian Agama Sampai dengan penyudi pendapatan P3K Kementerian Agama Tahun 2022 Dan yang ketiga di sini ada pelamar lainnya Ini pelamar umum teman-teman Selain kategori 1 dan 2 ini Ada pelamar lainnya atau pelamar umum Untuk perseratan secara lengkap atau detail Silahkan dibaca surat pengumuman ini teman-teman Ini perseratan khususnya juga ada Tata cara pendaptaran juga ada Silahkan nanti diperdomani dan dibaca sendiri teman-teman Termasuk permasinya tadi Untuk format suratnya di sini Contoh format surat seleksi lamaran GPTK-nya Bisa juga teman-teman download di bawah di skripsi video ini Kami cantumkan juga link downloadnya Surat ujit Surat pernyataan Contoh surat lamaran Oke ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf jika ada penyelesaian yang kurang tepat Semoga ada manfaatnya Mk Tabilai Taufik Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekitar Terima kasih sudah menonton Terima kasih Terima kasih.